Samsung baru aja ngerilis Galaxy S20 FE yang Snapdragon Edition dan ini sebenernya nggak baru-baru banget karena S20 FE sendiri udah pernah dirilis di September tahun 2020 dan diem-diem Samsung ngeluarin yang versi Snapdragon-nya untuk menjawab permintaan fans-nya sesuai dengan namanya, FE itu harusnya kan fans edition jadi gue langsung nggak sabar, langsung gue coba dan kira-kira kayak gini hasilnya kita lihat aja langsung This is Terra, Gadget Review ya, jadi seperti ini dusnya yang S20 FE yang versi Snapdragon ini karena handphonenya warna putih, jadi dusnya juga warna putih disini ngiring ikuti warna handphonenya tulisannya disini, nah ini ada SMG780G nih, udah serinya disini kelihatan, ini udah versi Snapdragon disini gue beli yang 128GB dan RAM 8GB warna white tuh kayak gitu, dan ini udah resmi Indonesia jadi udah bener, resmi Indonesia versi Snapdragon langsung aja kita buka seperti biasa ada SIM Ejector ya, jadi nggak ada casing ya cuma langsung ada kitab manual aja nih, kertas-kertasnya tuh guide-nya dan cara penggunaan, kertas manual disini ada kertas IMEI-nya kita lihat lagi, ini handphonenya sendiri kita singkirin dulu Samsung nggak ada apa-apa nih, jadi yang seri S20 yang terakhir kali masih dapet charger ya S21 udah nggak ada charger disini S20 masih dapet charger ya walaupun disini chargernya cuma ini berapa nih, 15W doang tapi lumayan lah daripada nggak dapet yang baru lagi disini masih dapet tuh terus juga ini masih dapet ya, ini kabelnya dari segi desain si Samsung Galaxy S20 FE ini sama persis dengan Samsung Galaxy A52 ini mirip sekali sih, dari bobotnya, tipisnya, ukurannya ini ngingetin gue sama A52 bukan salah dia juga sih, karena emang gue megangnya si A52 duluan sebelum S20 FE ini bahkan sampai casingnya aja bisa gue pakein si A52 ke S20 FE ini yang berbeda cuma posisi kameranya tentu aja tapi kalau sisanya kayak panelnya yang masih flat juga terus juga back covernya yang alus matte gini ini sama, ini feelnya mewah banget dan gue suka banget nih, karena nggak ada fingerprint sama sekali ya kalau dari segi ukurannya ukuran 6,5 inch ini gue bisa bilang ini mungkin sweet spot ya buat tonton media, ukurannya paling pas, gedenya dan dikombinasikan masih bisa di handle, kita manage dengan satu tangan ini udah paling pas lah ukurannya untuk urusan layarnya, si Galaxy S20 FE ini ada sedikit mengalami penurunan air quality dibanding dengan yang S20 yang original disini ukuran layarnya 6,5 inch dengan menggunakan Super AMOLED dan juga dia hanya 1080p aja ini jadi berbeda dengan si S20 yang original itu harusnya dynamic AMOLED dan juga sampai 1440p tapi layarnya disini yang gue mau bilang adalah masih sama Infinity-O di atasnya tapi malah gue suka ini karena flat kalau kemarin gue pake S20 Plus itu kan curve pinggirnya disini jadi flat dan itu menurut gue lebih enak selain cari anti-gores lebih gampang pinggirnya juga jadi gak gampang kepencet kalau untuk kerusaha refresh rate-nya ini juga masih sama persis 120Hz juga refresh rate-nya dan belum adaptif jadi gak ada perbedaan untuk dari segi refresh rate jadi kalau buat user experience-nya kalian lagi nonton apa perpindahan layar nonton media itu hampir gak bisa dibedain lah warnanya udah cukup tajam kontras dan ciri-ciri khasnya Samsung semua ada kalau gak kalian sebelah-sebelahin gak bakal bisa kelihatan lah di mata udah sangat memuaskan untuk segi performance-nya ini dia nih faktor yang bikin kenapa gue mau nyobain si S20 FE-nya mungkin gak banyak orang yang tau ya karena si S20 FE yang hadir di Indonesia itu kemarin Exynos dan ini versi Snapdragon ini perbedaannya itu bener-bener jauh ini Snapdragon yang digunakannya 865 dan begitu gue pake itu langsung ketara banget deh smoothness-nya ini beda banget sama yang kemarin gue pake di S20 Plus versi Exynos 1990 apalagi disini sama sekali gak ada anget ini adem banget udah gue pake baru install main cobain macem-macem game lah kalau misalnya kalian liat di Antutu-nya pun hasilnya ngagetin banget ini gue dapet sampe angka 644 ribu gak tau si Samsung pake magic apa ini bahkan angkanya di atas dari si S21 ya Exynos yang udah gue pernah review sebelumnya jadi pengalaman gue pake Exynos tuh bener-bener parah sih ini bener-bener ngagetin dan emang gak cuma di atas kertas gue nyobain buat main game pun main PUBG itu hasilnya juga ngagetin bisa ngebuka sampe rata kanan sampe HDR yang smoothnya ekstrim kalau kemarin ya di S21 S20 itu gak bisa kebuka sampe ekstrimnya smoothnessnya kalau kita ambil HDR terus kalau misalnya mau bilang urusan storage-nya pun disini ada menghadirkan 2 ukuran jadi 8GB RAM-nya ada storage-nya 128GB dan 256GB disini gue gunakan yang 128GB karena menginget budget ya harganya yang lebih murah dan sebenernya gak masalah juga karena disini flagship terakhir Samsung yang masih ada microSD tentunya untuk urusan baterainya disini si Galaxy S20 FE ini masih menggunakan ukuran baterainya 4500mAh ini gue gak bisa bilang banyak ya karena gue baru pakai handphone ini 1-2 hari aja dan ini masih learning usage pattern jadi belum bener-bener aslinya belum kelihatan nih baterainya sebenernya kayak apa cuma dari beberapa hari ini gue bisa kasih lihat ke kalian bahwa gue pakai handphone ini tuh sampai 9 malam itu masih dapat sekitar 30%-an baterainya buat gambaran aja kalau S20 Plus kemarin itu gue selalu kalau pakai normal itu di 20% itu udah low bed itu sekitar jam 7 malam kalau disini sekitar jam 9 malam lah kalau mau sampai bener-bener low bed dan kalau misalnya di S20 Plus kemarin itu kalau mau capai screen on time sampai 5 atau 6 jam itu kalian harus micromanagementnya satu-satu di kutak-atik tuh kalau disini gak usah pakai micromanagement Bixby rutin begitu out of the box install macem-macem udah pasti tahan sampai jam 9 malam lah atau SOT-nya udah 5-6 jam jadi ini gampang banget itu udah langsung kerasa bedanya mungkin emang gak terlalu begitu beda karena emang screen refresh rate-nya 120Hz ini menguras tenaga banget sih karena kan belum adaptif juga tapi disini yang gue mau bilang lagi adalah ini karena flagship ya ini bukan mid-range ini beda sama A52 jadi selain chargernya mendukung sampai 25W ini juga ada fast wireless charging sampai 15W aduh gue suka banget fast wireless charging di bagian software-nya ini dia nih kenapa gue merekomendasikan si Samsung S20 FE ini kalau dibanding dengan hape mid-range-nya Samsung lainnya karena dia ada fitur flagship yang gak ada di hape mid-range-nya itu tentu aja ada IP rating-nya dan juga dia bisa digunakan sebagai Samsung DeX kalau yang gue paling kepakai itu sebenarnya sih kamera mode-nya jadi ini kamera mode-nya bisa dipakai di Pro Video kalian pakai bisa Galaxy Buds itu sebagai mikrofon untuk rekam nah itu gue suka banget itu masih gak ada di handphone mid walaupun udah One UI-nya 3,1 ya jadi kalau out of the box si handphone Samsung ini pun One UI-nya dapetnya 3,0 tapi bisa di upgrade sampai 3,1 dengan Android 11 nah ini skin-nya memang Samsung gue gak komentar lah itu udah salah satu yang terbagus dan ini jadi handphone Android non-pixel yang gue paling suka ya untuk skin-nya tapi yang gue sayangin disini adalah gak adanya Google Fit jadi si Samsung karena out of the box-nya 3,0 One UI-nya jadi cuma adanya yaitu Samsung Free yang gue sama sekali gak pakai untuk bagian kameranya disini Samsung Galaxy S20 FE ini ada sedikit perbedaan dengan si S20-nya ya jadi kalau dari segi desain ini masih sama aja persegi panjangnya di belakang dan ini menggunakannya hanya triple camera aja yang si S20 FE jadi untuk lensa utamanya 12MP lensa telephoto-nya ini jadi cuma 8MP aja ini berbanding kalau di S20 yang seri aslinya itu 64MP kalau Ultra White-nya pun masih sama 12MP nah jadi kalau buat kameranya sehari-hari kalian pakai ngambil gambar atau ngambil video itu hampir gak ketemu perbedaan lah karena emang ujung-ujungnya juga yang bermain disini kan si prosesornya Snapdragon-nya ya dan juga disini tetap aja ada OIS karena ini handphone flagship yang gue mau bilang mungkin perbedaannya itu kalau kalian orang yang menggunakan si lensanya 64MP ya jadi kalau kalian yang suka jepret 64MP full itu kalian habis foto bisa kalian crop dan itu gambarnya gak pecah kalau disini karena lensanya yang gak sebesar itu megapikselnya jadi ada penurunan nah kalau kalian harus sampai nge-crop foto dari ukuran gede ya itu pun kalau kalian yang suka pakai fitur full 64MP kalau gue sih jujur gak kepake jadi gue pilih ini aja udah menurut gue hampir gak bisa bedain kok hasil kualitas fotonya ini perekaman dengan kamera depannya S20 FE sambil jalan aduh lagi enak jalan-jalan sambil lari kayak gini hasil kualitasnya nah kalau ini perekaman kamera belakangnya sama juga yang ATV 30fps tapi super steady-nya di on kita coba sambil lari gitu hasilnya dengan adanya si Samsung Galaxy S20 FE ini Samsung menghadirkan flagship quality handphone di harga mid range ini sih bener-bener gila banget dan harganya itu yang 128GB itu gue dapet di angka 7 jutaan pesisnya 7,8 juta jadi ini bener-bener jadi handphone yang gue sangat rekomendasiin ke kalian ya kalau kalian emang lagi nyari handphone budget di atas 5 juta ini bener-bener fiturnya itu gak ada yang disunat sama sekali bener-bener fitur flagship dari Samsung DeX-nya terus juga dia punya ada IP rating wireless charging pokoknya semuanya udah the best lah bahkan performance-nya itu jauh banget di atas versi Exynos-nya bahkan di S21 sekalipun kalian bisa lihat sendiri itu gila banget kalau misalnya kalian yang emang gak bertujuh fitur-fitur flagship tadi kayak wireless charging atau misalnya si Samsung DeX kalian bisa pikirin yang di bawah 5 juta itu gue rekomendasiin si A52 tapi kalau kalian mau bener-bener ngerasain fitur flagship S20 FE ini udah gak salah udah gak ada gue rasa handphone budget segini lebih bagus lagi daripada ini kalau misalnya bilang kekurangannya mungkin satu-satunya gue bisa bilang ini mungkin karena belum ada 5G jadi disini masih baru 4G aja itu cukup disayangkan tapi ini memang karena handphone tahun lalu ya dan juga mungkin kalau untuk screennya disini mungkin sedikit disayangkan belum adaptif tapi itu kalian bisa akalnya dengan Bixby rutin ya kalau kalian bisa micromanagement ngertiin satu-satu itu bakal jauh lebih menghemat baterai lagi sih intinya sih gue makin gak sabar buat menunggu si Samsung Galaxy S21 FE itu kira-kira nanti bakal sebagus apa dan semoga aja dihadirin juga versi Snapdragon gue sih kayaknya udah kapok deh pakai versi Exynos udah gak mau lagi abis coba yang Snapdragon gila asik banget gitu aja dulu jangan lupa klik and subscribe ya gue Agus di Star Gadget Review see ya next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax